Halo bangsa Indonesia, aku Hengs Neyvliat lahir di Rotterdam dan dibesarkan di S. Hertogenbosch. Setelah menyelesaikan pendidikan, aku mulai bekerja di perusahaan kereta api Belanda pada tahun 1900 dan menjadi anggota dari Partai Buruh Sosial Demokrat atau SDAP, serta Serikat Buruh Kereta Api. Aku tinggal di Hindia Belanda atau Indonesia sejak tahun 1913. Aku mulai aktif dalam menyebarkan ideologi marsisme pada tahun 1914. Aku dan kaum sosialis Hindia Belanda membentuk Serikat Tenaga Kerja di Pelabuhan pada tahun 1914 dengan nama Indy Social Democratic Association atau ISDV. ISDV pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP Komunis, yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda. Para anggota dari ISDV memperkenalkan ide-ide marsis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial. Pada Oktober 1915, ISDV mulai aktif dalam penerbitan surat kabar berbahasa Belanda. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan untuk Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga peribumi Indonesia. Namun, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti-kapitalis. Perubahan terjadi kembali, saat aku memindahkan markas dari Surabaya ke Semarang dan menarik banyak penduduk asli dari berbagai elemen seperti agamawan, nasionalis dan aktivis yang akhir-akhir ini sedang tumbuh di Hindia Belanda sejak tahun 1900. Di bawah kepimpinanku, partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda dan menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah. Pada tahun 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partai sendiri dengan nama Partai Demokrat Sosial Hindia. Dan, ISDV meluncurkan sendiri publikasi pertama berbahasa Indonesia bernama Suara Merdeka. Di bawah kepemimpinanku, ISDV yakin bahwa revolusi seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Partai ku berhasil mendapatkan pengikut dari tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah pengawal merah, dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memerontak di Surabaya, di sebuah pangkalan Angkatan Laut Utama di Indonesia, dan membentuk sebuah Dewan Soviet. Para penguasa kolonial menindas Dewan-Dewan Soviet dan ISDV di Surabaya. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk diriku. Para pemimpin pemberontakan dari kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. Sementara itu, ISDV membentuk blok dengan organisasi anti-kolonialis yaitu Sarekat Islam atau ESI. Kebanyakan anggota ESI kala itu berasal dari Surabaya. Semaun dan Darsono yang berasal dari Solo tertarik dengan ide-ide yang aku buat. Sebagai hasil dari strategiku akan blok dalam, banyak anggota ESI dibujuk untuk menerapkan revolusioneris dalam Marsis, yaitu masuknya kaum sosialis revolusioner ke dalam organisasi lain untuk membentuk sel di dalam organisasi tersebut. ISDV terus bekerja secara klandestin, ISDV juga meluncurkan publikasi lain di suara rakyat. Setelah kepergian paksa beberapa kader Belanda, kombinasi dalam ISDV berubah, keanggotaan telah berpindah dari mayoritas Belanda ke mayoritas Indonesia. Pada tahun 1919, ISDV hanya memiliki 25 anggota Belanda, dari total anggota yang kurang dari 400 orang. Pada Kongres ISDV di Semarang pada Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, PKH. Semaun adalah Ketua Partai dan Darsono menjabat sebagai Wakil Ketua. Sekretaris, Bendahara, dan tiga dari lima anggota komite adalah orang Belanda. PKH adalah Partai Komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Aku mewakili partai ini pada Kongres Komunis Internasional ke-2 pada 1921. Saat menjelang Kongres K-6 Sarekat Islam di tahun 1921, anggota ESI menyadari strategiku dan mengambil langkah untuk menghentikannya. Agus Salim Sang Sekretaris Sarekat Islam memperkenalkan gerakan untuk melarang anggota ESI memegang keanggotaan dan gelar ganda dari pihak lain di kancah perjuangan pergerakan Indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat anggota Partai Komunis kecewa dan keluar dari partai. Seperti oposisi Tan Malaka dan Semaun yang juga keluar dari gerakan, karena kecewa, mereka mengubah taktik dalam perjuangan pergerakan Indonesia. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial Belanda menyerukan tentang pembatasan kegiatan politik dan Sarekat Islam memutuskan untuk lebih fokus pada urusan agama dan meninggalkan PKH sebagai satu-satunya organisasi nasionalis yang aktif. Bersama Semaun yang berada jauh di Moskow untuk menghadiri Far Eastern Labor Conference pada awal 1922, Tan Malaka mencoba untuk mengubah pemogokan terhadap pekerja pegadaian pemerintah menjadi pemogokan nasional untuk mencakup semua serikat buruh Indonesia. Hal ini ternyata gagal. Tan Malaka ditangkap dan diberi pilihan antara pengasingan internal atau eksternal. Dia memilih yang terakhir dan berangkat ke Rusia. Pada Mei 1922, Semaun kembali setelah tujuh bulan di Rusia dan mulai mengatur semua serikat buruh dalam satu organisasi. Pada tanggal 22 September, Serikat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Persatuan Fakbondet Hindia, dibentuk. Pada Kongres Komintern kelima pada tahun 1924, Semaun mendekankan bahwa prioritas utama dari partai-partai komunis adalah untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh, karena tidak mungkin ada revolusi yang sukses tanpa persatuan semua buruh. Pada 1924, nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada Mei 1925, Komite Eksek dari Komintern dalam rapat pleno memerintahkan komunis di Indonesia untuk membentuk sebuah front antiimperialis bersatu dengan organisasi nasionalis non-komunis, tetapi unsur-unsur ekstremis didominasi oleh Alimin dan Musso yang menyerukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Dalam sebuah konferensi di Prambanan, Jawa Tengah, Serikat Buruh Perdagangan yang dikontrol komunis memutuskan revolusi akan dimulai dengan pemogokan oleh buruh pekerja kereta api yang akan menjadi sinyal pemogokan yang lebih umum dan luas untuk kemudian revolusi akan bisa dimulai. Hal ini akan mengarah pada PKI yang akan menggantikan pemerintah kolonial. Pada November 1926, PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Bersama Alimin dan Musso yang merupakan salah satu pemimpin PKI di era itu, tapi mereka sedang tidak berada di Indonesia. Ia sedang melakukan pembicaraan dengan Tan Malaka, yang tidak setuju dengan langkah pemberontakan tersebut. Pemberontakan ini akhirnya dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan, 4.500 dipenjara, sebanyak 1.308 yang umumnya kader-kader partai diasingkan, dan 823 dikirim ke Bovendigul, sebuah kamp tahanan di Papua. Beberapa orang meninggal di tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927, PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah. Rencana pemberontakan itu sudah dirancang sejak lama. Yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama di Sumatera. Tan Malaka memprediksi bahwa pemberontakan akan gagal, karena basis kaum proletar Indonesia adalah rakyat petani bukan buruh seperti di Uni Soviet. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka dicap sebagai pengikut Leon Trotsky, yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. Semisal pemberontakan Silungkang di Sumatera. Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935, pemimpin PKI Musso kembali dari pengasingan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kemudian PKI bergerak di berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan Serikat-Serikat Buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia, di kalangan organisasi nasionalis, dan perhimpuenan Indonesia. Yang tak lama setelah itu mereka berpihak pada PKI. Kelanjutan cerita Partai Komunis Indonesia, sampai dengan peristiwa gerakan 30 September, akan disampaikan oleh D.N. Aidit, sebagai Ketua PKI yang terakhir. Link video lanjutannya akan ada di deskripsi video ini. Jangan lupa like dan share video ini untuk membagikan sejarah bangsa kepada lebih banyak orang. Sampai jumpa dalam kisah selanjutnya.